Intro Cineco View Ponseling 27 April 2021 Jam 15 lewat 26 menit Waktunya sebagian barat High 1.3901 Low 1.3868 Running price 1.3877 Oke ini berarti sudah memasuki zona buy Yang sangat kita butuhkan Tadi pagi kita sudah memberikan suggestion Di kisaran 1.3875 Ataupun 3885 ya Kita tinggal lihat apakah dia bisa terpantul kembali Dari fase tekanan ini Kurang lebih TP pertama kita Kita targetkan di 1.3920 Ataupun 1.3975 Dan stop loss nya Ya remarks di 1.3815 Oke kita lihat terlebih dulu Dari kondisi daily chart ya Kondisi apa yang membuat saya Meyakini ini masih akan mengalami kenaikan Karena penutupan kemarin masih dalam Fase bullish candle Jadi kemungkinan potensi inilah yang membuat potensi Yang harusnya hari ini Akan terjadi kenaikan Tapi kita lihat kalau misalkan area low yang sempat tercipta tadi malam Kurang lebih di tanggal 26 April Yaitu 1.3863 Berhasil ditembus Yang mana area tersebut sampai saat ini nyaris ditembus Karena memang area low masih tertahan di 1.3868 Kalau itu terjadi Maka Anda boleh switch posisi Anda Atau let's say Mungkin tunggu sampai zona SL kita tersentuh terlebih dulu Karena kemungkinan potensi 61.8% di Fibonacci Retestment Daily Chart 1.3822 itu masih tetap menjadi dukungan untuk potensi support Nah kalau misalkan dilihat dari keseluruhan Maka memang area 1.3902 Ataupun 1.3900 ini Juga termasuk salah satu resisten yang cukup kuat Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4 nya sendiri Ya ini yang membuat saya masih merasa yakin Karena area support atau trendline Area merah ini masih cukup bisa dianggap sebagai zona support kuat Nah kalau misalkan ini terpantau Maka ekspektasinya adalah area ini yang harus ditembus lebih dulu 1.3915 ataupun 1.3917 Lalu kemudian lagi-lagi PR utamanya adalah 1.3938 hingga 1.3948 Karena di tanggal 21 dan 22 April Area tertiginya tertahan di zona 1.3948 Nah kemudian kalau misalkan Katakanlah ini ternyata area bagi kita malah menyentuh zona SL Kira-kira bagaimana seharusnya kita men-swish strategi menjadi area sel Oke perhatikan Area sel kita berada di bawah area 61.8% ini Yaitu 1.3815 Sementara 61.8% nya di 1.3827 Jadi kalaupun misalkan ini ditembus Biarkan dia mengalir seperti itu Lalu kemudian selama SL masih belum disentuh Maka kita bisa harapkan Ini nantinya walaupun ditembus Akan terjadi false breakout Dan dia akan kembali naik Kalau gagal Maka saat dia menembus zona ini Anda boleh melakukan switch strategi sebetulnya Tapi yang paling disarankan adalah 1.3800 Ya betul Jadi kalau misalkan zona support psikologis 1.3800 ditembus Barulah Anda men-swish strategi Anda menjadi zona sel Karena kemungkinan potensi penurunan yang akan terjadi Selalu melakukan stop loss dan risk management Sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk agrodana Cineco View Euro USD 27 April 2021 Jam 15.30 menit waktu sewekan barat High 1.2088 dan low 1.2056 Running price 1.2061 dan kembali terkelincir Walaupun hari ini saya tetap mengincar area buy Tapi ada area-area tertentu yang menurut saya Mungkin akan kita alihkan Ataupun bahkan kecendongannya untuk men-swish strategi Oke pertama yang harus kita lihat dari kondisi candlestick Kemarin ternyata gagal menuju kenaikan Bahkan hanya tertahan 1.2116 Lalu kemudian tertekan sampai 1.2061 atau 60 Sampai saat ini pun kembali diuji Dan kita lihat dia kembali ditutup di kenaikan 1.2087 Tapi sayangnya kalau misalkan dilihat dari big atau long bullish candle Ditemani dengan candle seperti ini Doge candle Maka kemungkinan potensinya adalah penurunan Tapi lagi-lagi kenapa membuat saya harus tetap mempertahankan buy Adalah kondisi di grafik keempat Dan juga termasuk area biru ini 1.2058 ini adalah perkembangan terbarunya Kalau dia ternyata ditembus Lalu kemudian dia berada di bawah zona 1.2058 Saya rasa Anda berhak untuk melakukan switch strategi menjadi sell Saat dia menembus zona 1.2040 Dan yang paling aman sebetulnya memang di zona 1.200 Di mana itu adalah level psikologis Kembali kalau misalkan dia menembus zona tersebut Kita akan melihat zona tekanan Well of course ekspektasinya sebetulnya dia masih cukup panjang Dan tidak ada berita Berarti kita ekspektasikan range pun akan bergerak kurang lebih terbatas Sehingga kemungkinan potensi penutupan akan membentuk doge candle kembali Itu pun bisa terjadi Nah tapi di grafik keempat Kalau kita lihat dari sini Nah inilah yang memperkuat kenapa saya selalu atau masih mempertahankan zona buy Ya dengan harapan ataupun ekspektasinya Kurang lebih ini area ungu Yang berada di kisaran 1.2078 Tentunya itu menjadi PR utama Sampai saat ini belum berhasil ditembus kembali Walaupun area high tercipta di 1.2088 Kemudian area merah ini adalah area resistensi sebelumnya yang ditembus Dan itu sekarang sudah disentuh di 1.2055 Berarti kita asumsikan ini adalah zona idealnya Ya jadi kemungkinan pantulan seharusnya sudah mulai terjadi Kemudian zona yang paling-paling bagus lagi adalah di zona trendline biru ini Kalaupun misalkan trendline merah ini ditembus Maka ekspektasi saya dia akan tertahan di zona ini Jadi kurang lebih Misalkan pun dia masih mengalami penurunan Let's say saya belum akan merubah strategi Kecuali dia tembus zona trendline ini Ya walaupun seperti itu Area ini akan menjadi penentu Baik itu pantulan Ataupun dia breakout So preferable Saya masih tetap melakukan buy on deep di kisaran 1.2025 Ataupun 1.2040 Lalu kemudian ekspektasi pantulan TP pertama di 1.2080 Ataupun 1.2140 Atau mungkin saja ditunjukkan di 1.2135 Sementara untuk stop loss Saya asumsikan di 1.1970 Jadi kalaupun misalkan Anda ingin melakukan switch strategi Saya lebih mengharapkan Perhatikan terlebih dulu 1.2000 Jika itu ditembus Maka pullback dari area tersebut Itu adalah area sell Anda Selalu gunakan stop loss dan risk management Sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk agro dana Terima kasih telah menonton!